Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini channel Fakta Dunia Gaib Dimana saya ingin membahas kali ini yang bersangkutan dengan alasan utama Ratu Adil Ada Dimana sosok Ratu Adil ini adalah sosok yang renyah untuk dibahas Dan banyak sekali pihak-pihak yang suka membahas Ratu Adil ini Banyak sekali pihak-pihak yang membahas mengenai Ratu Adil Dan Ratu Adil ini sampai sekarang ini masih menjadi sosok yang misterius di kalangan masyarakat Indonesia Karena sosok Ratu Adil ini masih menjadi tanda kutip Bagi kalangan masyarakat Indonesia Dimana sosok Ratu Adil ini diakini dan dipercaya akan muncul di tahun 2024 mendatang Kenapa sedemikian? Karena berhubungan dengan pemilihan Presiden Republik Indonesia Dan tidak sedikit juga pihak-pihak yang menyangkut pautkan Ratu Adil Dengan sosok calon-calon Presiden Republik Indonesia Di tahun 2024-2025 Dimana Ratu Adil ini konon katanya dapat membawa Indonesia Sampai kejayaannya Dan mendatangkan zaman keemasan bagi masyarakat Indonesia Dan sosok Ratu Adil ini Pastinya dia memiliki alasan tertentu Kenapa dia muncul dan hadir di dunia ini Kira-kira mengapa Ratu Adil hadir di dunia ini Apa alasan utamanya Kalau menurut saya pribadi Alasan Ratu Adil Kenapa dia harus hadir di dunia ini Alasan utamanya cuma satu Dimana saat-saat ini Masyarakat Nusantara Terkhususnya masyarakat Jawa Banyak sekali yang mengalami Kependeritaan Mengalami kesedihan Mengalami keprihatinan Entah secara mental ataupun secara fisik Rakyat Indonesia Sebenarnya Saat-saat ini Tengah Mengalami keprihatinan Dan juga Penderitaan Yang bertubi-tubi Dimana Entah jalur agama apa saja Juga menjelaskan Bahwasannya Semakin hari Semakin hari Dunia ini Semakin kelam Semakin gelap Karena apa Semakin bertumpuk-tumpuknya Orang jahat Di zaman ini Dimana Di zaman ini Orang-orang lebih mementingkan Kepribadiannya masing-masing Ratu Adil ini Hadir di dunia ini Muncul di Nusantara Dengan tujuan utama Yaitu Untuk Membantu Masyarakat Nusantara Terkhususnya Masyarakat Jawa Untuk membebaskan Para masyarakat Dari segala Keperhatinan Dari segala Penderitaan Yang tengah Dialami oleh Masyarakat Nusantara Ini Maka dari itu Sosok Ratu Adil ini Sangat Dinantikan Oleh Masyarakat-masyarakat Nusantara Terkhususnya Masyarakat-masyarakat Miskin Karena apa Ratu Adil Adalah Jawaban Doa Jawaban Keperhatinan Dari Masyarakat-masyarakat Miskin Yang ada Maka dari itu Semoga saja Sosok Ratu Adil ini Segera muncul Dan memimpin Nusantara Dan jangan lupa Bagi kalian Yang mendukung Perjuangan Ratu Adil Dan ingin menyaksikan Kehadiran Ratu Adil Jangan lupa Untuk selalu Like Dan subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Dari channel ini Dan berikan Pendapat Kamu Mengenai Alasan Kemunculan Ratu Adil Di Nusantara Siapa tahu Kalian Memiliki pendapat Masing-masing Berikan pendapat Kamu di kolom Komentar Sebanyak-banyaknya Saya ucapkan Terima kasih Karena sudah Menonton video ini Sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya